Troy Baylis adalah salah satu rider legendaris keturunan Australia yang pernah membela Ducati di World Superbike dan MotoGP. Baylis menjuarai World Superbike pertamanya di tahun 2001, dan pada tahun 2003, dia bergabung dengan Ducati MotoGP. Tapi sayang, debutnya tidak terlalu bagus dan biasa saja, sampai akhirnya dia mengutuskan untuk kembali ke tim Ducati World Superbike pada tahun 2006, dan langsung kembali menjadi seorang champion. Di tahun yang sama ini, secara mengejutkan, Baylis mendapatkan kesempatan untuk kembali ke MotoGP di seri Valencia 2006 untuk mengendarai Desmosi DC GP6 sebagai wildcard untuk menggantikan CD Gibernau yang mengalami cedera. Dan menariknya, Baylis justru menjadi juara di seri ini. Baylis pun mencatatkan rekor baru dalam sejarah, yaitu menjadi rider pertama yang mampu menang di balapan Superbike dan MotoGP pada tahun yang sama, dan dengan pabrikan yang sama yaitu Ducati. Dan pada tahun 2008, Baylis kembali menjadi juara World Superbike. Gelar ini sekaligus menjadi kado yang manis untuk menutup karirnya sebagai seorang pembalap.